oke berusaha yang beriman dimanapun anda berada berjumpa lagi di channel kita bengkel riau yang mana pada sore hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu mobil kanter jadi kali ini kita akan mengenali terjadinya sering terjadinya kebocoran pada silpion mobil kanter nih berusaha jadi saya akan mengenali penyebab-penyebab terjadinya silnya bocor menurut saya jadi ada tiga faktor yang sering terjadi karena silnya bocor yang pertama silnya itu memang udah dimakan usia itu pertama yang kedua lahar gedangnya itu bocor eh lahar gedangnya itu kena goyang bisa jadi terjadinya kebocoran pada silnya berusaha dan yang ketiga soknya ini soknya ini temakan haus itu bisa juga terjadi kebocoran dan yang keempat disini ada lubang hawa disitu itu hawa pernafasan dan ketika dia panas dia akan menguap di hawa itu jadi disitu tersumbat itu bisa jadi silnya bocor juga jadi sekarang kita akan membuka silnya dan saya akan beritahu cara membuka sil dengan cara yang mudah berusaha jadi langkah utama yang harus kita kerjakan membuka klop belernya ini berusaha atau simpang empatnya ini ada baut empat buah jadi ah simpang empatnya telah saya buka jadi langkah yang kedua kita dongkrak dulu bannya supaya soknya ini bisa mutar nanti berusaha jadi enak kita memasang penahan sok ini berusaha dan yang ketiga kita akan memasang ini berusaha ini saya buat sendiri ini kita pasang ini supaya nanti cara bukanya enak seperti ini cara kerjanya berusaha jadi kita buka arah ke kiri jadi sepanjang ini pun arah mengikut arah kiri jadi ini saya bikin sama teman saya nanti saya akan tulis nama cananya di deskripsi ya ok jadi langsung saja kita buka menggunakan kunci 46 sok pembesar jadi ini bukanya agak lumayan susah jadi saksikan terus video saya jadi langsung saja kita buka bersah jadi kita buka bersah jadi dia kunci nya kunci 46 sok jadi kita harus sampai dengan saksikan sampai jangan nanti saksikan kita berusaha ya seperti itu berusaha ya seperti itu berusaha ya seperti itu berusaha dan kemudian kita terus kita terus kita setelah kalau sopnya ini kena ini bisa juga terjadi lalu itu di bagian hawan itu jangan sempat ini tidak dibuka langsung saja kita bisa jadi kalau ini kita memang semakan usia jadi berusaha sebelum kita pasang sil yang baru ini permukaannya yang kita bersihkan lalu langsung saja kita pasang yang baru ini kita pasang yang baru karena pemasangannya sangat mudah seperti ini kita merengkan dulu lalu bagian yang timbul ini kita kukul pelan-pelan pakai kartu kemudian dibuka kita di pasang sendiri kemudian dibuka kemudian dibuka kemudian dibuka kemudian dibuka kemudian dibuka kemudian dari kemudian Lalu kita pasang sangat gampang berusaha ini bisa dicoba sendiri di rumah tanpa membawa ke bengkel asalkan perlengkapan seperti kunci-kuncinya lengkap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih